Laporan terbaru menunjukkan bahwa Rusia sudah mulai menggunakan versi terbaru dari drone Kamikaze Lensit dengan sistem banduan canggih berbasis kecerdasan buatan. Situs Ukraina Defense Express menyoroti klip ini berdasarkan sebuah rekaman sebuah video yang menunjukkan drone Lensit menyerang RM70ML RS pada 8 Oktober yang terletak sekitar 9 km dari garis depan dekat Torex. Dalam video tersebut, operator Lensit awalnya menyimpan objek dalam bingkai persegi besar sebelum dikelilingi oleh batas hijau dengan pesan target diperoleh ditampilkan. Setelah itu, garis pdik retikel penargetan tetap menempel pada objek hingga serangan dilakukan. Referensi pada kecerdasan buatan dan identifikasi target otonom kemungkinan besar berkaitan dengan teknologi pemprosesan gambar canggih dan pelacakan target. Namun hal ini tidak berarti otonomi penuh karena sistem ini masih bergantung pada masukan operator. Teknologi ini pada dasarnya membantu operator dalam proses panduan dan penargetan dibandingkan memungkinkan otonomi penuh. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencarian dan identifikasi target secara otonom adalah fitur yang umumnya dikaitkan dengan drone pengintai. Meskipun integrasi AI dan pelacakan target yang lebih baik menunjukkan kemajuan, sifat, dan tingkat perkembangan ini memerlukan pengawasan yang cermat. Secara penampilan, versi terbaru Lensit ini telah berubah, terutama bentuk sayap dengan model X tunggal, tidak lagi menggunakan model X ganda depan belakang. Drone kamikaze Lensit buatan Zala ini memang membuat kewalahan pasukan Ukraina di medan tempur dan telah memakan jumlah korban yang besar. Kehadiran drone Lensit baru yang menggunakan kecerdasan buatan semakin mengkhawatirkan karena mampu mempilih target secara otonom dan semakin presisi atau dengan kata lain tingkat keberhasilan melumpuhkan lawan semakin besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!